Kepada yang terhormat, Dr. Bambang Trisna Wianto, MR, saya persilahkan. Oke, Mbak Dwi, terima kasih kesempatannya. Oke, selamat pagi adik-adik. Ini ada 297, sekarang 295. Dua lagi, nggak tahu ini kemana. Oke, terima kasih Pak Juri sudah menginisiasi kegiatan ini. Alhamdulillah, satu kegiatan ini adalah untuk penguatan keilmuan yang mana pada kesempatan ini tidak bisa kita bertemu langsung offline. Tetapi paling tidak upaya-upaya untuk memperkuat keilmuan di bidang fisioterapi. Pak Kaprodi beserta jajarannya sudah mengkreasi kegiatan ini dengan online. Pada adik-adik nanti mohon diikuti kegiatan ini tadi seperti yang dipesankan oleh Pak Kaprodi untuk supaya interaktif. Kemudian juga jangan sungkan-sungkan untuk menanyakan. Ini saya belum melihat narasumbernya masuk, belum masuk ya. Pak siapa namanya, Pak Halim sama Pak Eko belum masuk, nanti mungkin sepengah 10 ya. Oke, ini Pak Aditya masuk. Selamat datang Pak Aditya, ini masih kilat ini Pak wajahnya Pak. Oke, saya mau menyapa dulu ini teman-teman. Nur Muhammad ini kok, apa namanya? Nah, terang. Nur Muhammad ini tidak nampak ini masih dimatikan kameranya ini, jangan-jangan modus ini tidak nampak pada ini. Jadi kelihatan wajahnya, tolong kelihatan sehingga ini betul-betul Aditya ternyata tak kira Pak Aditya. Ternyata mahasiswa ini Aditya. Nampak sehingga nanti kalau Pak Aditya untuk memotret atau meng-caption adik-adik, kelihatan ini untuk absensi. Ini saya lihat dulu, semuanya ada. Oke, semuanya ada. Nggak ada yang ini ya, nggak ada yang hanya store nama, nggak ada store nama, tapi nanti nggak ada nih. Rian Selamat gelap ini, Rian Selamat. Nah, Rian. Oke. Nanti jangan-jangan hanya menghidupkan nama saja, kemudian ditinggal di ngapain ini. Ya, karena kita betul-betul penguatan untuk kuliah. Dengan online ini harus betul-betul bisa hadir nih. Jangan sampai hanya menyalakan komputer, kemudian hanya daftar nama, kemudian tinggalkan gitu. Ya, jadi dipastikan bahwa semua peserta didik, semua mahasiswa mendapatkan, mengikuti pembelajaran ini. Oke, bagus. Oke, bagus. 24 Agustus itu sudah mulai perkuliahan, pembelajaran ya, sehingga dia harus bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik. Ya, walaupun belum bisa offline, belum bisa datang ke kampus, datang ke kampus bila mana perlu saja. Ya, karena kita melihat situasi sekarang ini bertambah terus korban-korban COVID ini. Sehingga diharapkan semuanya bisa mengikuti PBM walaupun... Ada yang masuk itu. Suara siapa ya? Oke. Saya ingat ya, ma'am. Oke. Ya. Perisik ini. Oke, sudah dimatikan. Nanti Aurelia masuk nih, iPhone-nya ini Aurelia. Silahkan hadir, taruh wajah, sehingga kita bisa melihat siapa saja yang hadir di dalam pertemuan ini. Ya, karena penting sekali dalam mempertanggungjawabkan satu kegiatan. Jadi ada peserta, ada penala sumber, sehingga ini buktinya apa nih? Zulfikar, ini menghilang jadinya ini. Oke. Itu ya, semangat buat adik-adik. Terima kasih buat Pak Eko dan Pak Halim nanti. Kemudian nanti dilanjutkan Pak Niko untuk yang akan datang ya. Yang akan datang nanti. Mohon adik-adik bisa mengikuti seperti apa yang sudah dikreasikan oleh Prodi. Baik. Selamat mengikuti perkuliahan, kuliah pakar ini. Ya, perkuliahan walaupun dengan online. Itu ini bukan berarti mengurangi kualitas daripada perkuliahan. Tetapi memang kondisinya semua, semua di negara manapun. Ya, tidak hanya di Indonesia saja. Semua kegiatan dilakukan secara online. Ya, kita harus adaptasi dengan situasi, kondisi seperti saat ini. Begitu juga nanti sampai ujian. Ujian juga nanti online. Sehingga adik-adik harus adaptasi dengan model perkuliahan seperti ini. Baik, saya terahkan kembali kepada Mbak Budwi untuk memoderatori acara. Sekali lagi, terima kasih kepada Pak Juri selaku Kaprodi dan penggagasan secara. Dan tidak lupa terima kasih kepada narasumber serta adik-adik yang setia mengikuti kegiatan ini. Demikian, Bu Budwi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Bumbang yang sudah memberikan sambutan dan arahan kepada Pak Juri ini. Untuk acara yang ketiga yaitu pemaparan materi dari narasumber. Narasumber yang pertama yaitu Bapak Iko Ripowo, FDR M. Nanti, mungkin menurut dia juga pun. Baik, terima kasih. Ini beliau sedang proses untuk bisa bergabung. Karena skedulnya itu jam 9.30, jadi masih ada waktu sekitar 13 menit. Namun kalau bisa maju, saya kira itu lebih baik. Demikian, Bu Budwi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Atau mungkin baru dibuka ya. Karena mungkin ada beberapa yang mungkin baru bergabung. Terima kasih. Mungkin Pak Zuri, ada yang ingin disampaikan, terkadang ini kan ada yang mau praktek. Mungkin Pak, mungkin silah-selah, silahkan untuk menyampaikan sesuatu. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Bambang atas berkenanya untuk membuka acara pada kuliah umum yang kedua ini. Dan insya Allah ini adalah kuliah yang sebagai program kerja kita untuk memberikan suatu informasi-informasi terkait dengan topik-topik umbulan. Dan perlu diketahui bahwa prodi sarjana terapan itu unggulannya adalah muskuloskeletal dan nyeri. Dan kemarin sudah kita ikuti kuliah umum untuk nyeri, kemudian hari ini adalah muskuloskeletal. Sedangkan untuk prodi profesi itu adalah muskuloskeletal dan neuromuskuler. Maka dalam kesempatan ini, pesertanya adalah di samping sekuitas akademikal jurusan muskuloskeletal adalah jurus mahasiswa prodi sarjana terapan dan juga mahasiswa prodi profesi. Untuk itu harapan kami dengan adanya kita menghadirkan arah sumber-sumber klinis dan punya latar belakang akademisi ini, harapannya bisa membuka wacana secara umum. Dan perlu diketahui bahwa pada mahasiswa sarjana terapan yang relatif belum memiliki pengalaman klinis secara langsung, mulai dari semester 3, yang sekarang ini posisinya masih semester 6 ya, semester 2, 4, 6, dan 8. Harapan kami betul-betul nanti bisa menimak dan kalau mungkin bisa bertanya ya silahkan tanya. Di mana pada topik hari ini adalah topik tentang cedera ligamen, ligamen kursiatum anterior pada sendi lutut yang seringkali terjadi suatu cedera karena menopang berat badan yang sedemikian berat. Dan sehingga ini nanti beberapa mahasiswa ataupun banyak mahasiswa yang bisa interaktif seperti pada materi kemarin, khususnya pada Dr. Binson ini kan sangat interaktif. Saya sangat suka, juga ada menghadirkan CIPA yang kontinital insensitivity terkait dengan pain with anhidrosis. Artinya tidak ada keringat, kemudian ada masalah nyeri yang tidak hadir, insensitivity sehingga di situ apakah hal ini bisa diberikan suatu manajemen khusus. Ini adalah suatu diskusi yang baik, bahkan diakui oleh Dr. Binson bagian dari informasi yang jarang dikemukakan, karena memang insidennya juga jarang. Kembali lagi ke BBM, tadi sudah disinggung oleh Pak Ketua Jurusan bahwa dalam pandemi COVID-19 ini memang kita harus punya skala prioritas dan kajian-kajian menyeluruh dan memperhatikan regulasi tingkat nasional. Karena memang seperti yang saya sampaikan kemarin, ada prioritas yang utama yakni keselamatan bersama. Baik keselamatan dari siwitas akademika, mahasiswa, juga keselamatan pada masyarakat, pada umumnya. Kita tidak ingin menciptakan klaster baru terkait dengan positif atau reaktif COVID-19, sehingga kita bukan menjadi agen pembawa atau agen yang menimbulkan masalah. Dalam hal ini, maka perlu kajian-kajian menyeluruh dan sifatnya integratif. Maka dalam hal ini nanti ada informasi yang definitif terkait dengan BBM yang offline. Karena di sini perlu saya sampaikan, dalam pembelajaran laboratorium itu kan berbasis pada keterampilan, pada psikomotor dan afektif yang utama setelah kognitif konseptual itu sudah dikuasai sebagai basic kelandasan di dalam praktik. Namun dalam kenyataannya, ketika ada kontak langsung di mana droplet kemungkinan bisa terjadi suatu pertukaran, ini kan high risk untuk terjadinya suatu proses penyebaran virus COVID-19 ini. Makanya dalam hal ini akan ada kajian-kajian apakah proses offline itu disamping prosentasenya kita minimalisir, lebih banyak kita utamakan lewat hari, dan offline itu sifatnya adalah klarifikasi, apakah nanti bisa diselenggarakan di akhir-akhir semester. Semester, harapannya di akhir-akhir semester itu kondisi pandemi COVID-19 ini sudah relatif menurun, bahkan sudah tidak mengejala lagi. Ini kan harapan kami. Namun memang tidak ada suatu garasi bahwa tahun depan kita sudah bebas dari COVID-19. Maka dalam hal ini yang terbaik ya kita sikapi apa yang ada di hadapan kita sekarang ini dengan banyak pertimbangan atau kajian eksplorasi yang ilmiah. Oke, mungkin itu dari saya ini Pak Eko, Pak Eko, ya belum. Mungkin ada hal yang mau ditanyakan dari mahasiswa, termasuk ini. Termasuk nanti untuk profesi, nanti ada. Alhamdulillah Pak Eko sudah bergabung dengan kita. Nah ini saya perkenalkan narasumber muda penuh talenta prestasi yang memuncak. Arapah kami nanti bisa memberikan warna. Beliau itu adalah sedikit saya kasih bocorannya. Beliau juga alumni dari mahasiswa kita. Dan nanti akan bisa mewarnai bagaimana mahasiswa kita yang alumni itu juga bisa memberikan upgrade lah. Wacana keilmuan dan keluasan terkait dengan topik-topik fisioterapi kekinian. Demikian, mungkin untuk mengisi waktu, karena Alhamdulillah Pak Eko Wibowo selaku narasumber pertama sudah bersama kita. Kurang-kurangnya saya mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu jam ke depan, saya persilahkan Pak Pak Eko untuk memuparkan materi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Dr. Bambang. Selaku jurusan dan Pak Zuri sudah memberikan kesempatan kepada saya. Berbagi sebetulnya, sharing kepada teman-teman. dan selamat pagi juga kepada BPU sekalian, para dosen. Mohon izin untuk sharing bersama dengan teman-teman. Niki, yang di empat dan profesi, Pak. Selamat pagi semua. Assalamualaikum teman-teman sejawat sekalian. Saya bisa langsung saja untuk menyingkat waktu. Ibu Dianti sudah ada di PPT-nya. Sudah masuk, Ibu Dianti? Sudah, Pak. Oke, hari ini kebetulan kita akan sharing bareng terkait tentang ACL-nya. Cuma hari ini memang kebetulan yang ingin kita bawakan adalah post reconstruction-nya. Jadi, mungkin nanti ada banyak yang teman-teman akan temui di layanan terkait tentang peran daripada teman-teman sebagai fisioterapis pada kondisi post-operatif reconstruction daripada ACL-D. Baik, teman-teman. Saya awali dengan ini. Jadi, kebetulan kenapa begitu penting menurut saya dan ke mana akan nyara bukan dengan Pak Zuri. Apa yang akan kita coba sampaikan? Yang pertama adalah karena angkanya. Kami di layanan itu menemui kasus dengan kondisi ACL-nya cukup tinggi. Bahkan kalau lihat datanya saat ini, itu mungkin adalah 200 ribu per orang dalam setiap tahunnya. Dan itu data yang memang jelas terjadi. Di klinik kami pun menangani kasus dengan ACL. Ini enggak cuma lima atau tujuh, bahkan sampai sepuluh per hari. Kasusnya semakin hari semakin meningkat. Dan kalau kita lihat, memang yang paling tinggi angkanya adalah ACL. Baru dia dipilih oleh MCL dan akhirnya adalah meniskes. Itu adalah kondisi-kondisi yang memang terjadi di lapangan dan angkanya memang cukup tinggi. 70% terjadi akibat kontak dan akhirnya sisanya adalah non-kontak. Pelitian juga menunjukkan bahwa cedera ini memang paling sering terjadi pada atlet perempuan dibandingkan atlet yang gendernya adalah laki-laki. Ini adalah awal, apa namanya, untuk penghasil teman-teman. Baik, teman-teman, saya akan awali dulu dengan 10 poin yang ada di lutut. Jika teman-teman masih ingat, untuk menghafalkan, saya pikir gampang-gampang susah di lutut, yang jelas angkanya 10. Jadi, kita bisa lihat di sana ada partela, ada framework. Untuk osnya ada tibia dan fibula. Dan untuk membedakan antara medial dan lateral adalah posisi daripada fibula dan tibian. Jadi, teman-teman, saya yakin betul, sudah ekspert betul untuk membedakan bagaimana lutut daripada apa namanya, manusia. Jadi, sendi lutut ini merupakan salah satu daripada sendi besar yang memang menahan aksial atau loading aksial cukup berat. Jadi, sendi lutut merupakan sendi yang bersifat sinofial atau hygiene type dengan pergerakannya adalah fleksi, lalu ekstensi, dikombinasikan dengan pergeseran dan putaran atau rotasi. Sebagai sendi sinofial, sendi lutut memang memiliki suatu membran sinofium dengan cairan sinofial yang berfungsi sebagai lubrikan atau yang mengurangi daripada friksi, beban kerja daripada sendi. Dan stabilitas sendi lutut tergantung pada kekuatan daripada ototnya dan tendon di sepiling daripada sendi lutut itu sendiri. Jadi, sangat berpengaruh terhadap stabilitas. Nanti kita akan bahas nanti untuk salah satu ligamennya. dan ligamen yang menghubungkan femur dan tibia serta otot yang berperan besar dalam menjaga stabilitas sendi. Otot yang paling berperan adalah quadrisap femoris dan khususnya di bagian inferior dan vastus dari medial dan lateral. Jadi, ini adalah dua otot yang paling berperan untuk menjaga daripada kekuatan sendi lutut. Jadi, komponen dari sendi lutut yang sangat berpengaruh jika salah satu komponen lainnya adalah mengalami masalah adalah salah satunya ACL, seperti yang kita akan bahas nanti, teman-teman. Selanjutnya adalah anatomi ligamen. Ligamen yang kita ketahui, ada empat tadi kita lihat, ada MCL, PCL, ada ACL, dan ada LCL. Jaringan ikat yang saya pikir, teman-teman sudah tahu semua, yang serabutnya terbuat dari kolagen dan menghubungkan tulang dengan tulang. Jadi, secara anatomis, ligamen ini berperan untuk menyokong atau memperkuat daripada persendian. Dan fungsi utama daripada ligamen untuk menjaga tulang kerangka dan mencegah gerakan daripada abnormal daripada sendi lutut itu sendiri. Ligamen juga termasuk material yang cukup keras, teman-teman, yang tidak putus dengan mudah sebetulnya. Hanya kerusakan paling umum pada ligamen pada titik pertemuan dengan tulang itu sendiri. Biasanya itu yang terjadi. Dan ligamen akan mengelur ketika terjadi gerakan persendian, misalnya flexi lutut, dan kembali ke semula ketika dia relax. Tetapi ligamen juga tidak dapat mempertahankan bentuk aslinya apabila terjadi gerakan yang memang sangat berlebihan. Dalam persendian dapat mengagumkan terjadinya kerusakan ligamen dan menimbulkan ketidakstabilan itu sendiri. Jadi, kalau kita bicara ligamen, ia adalah jaringan yang berperan sangat vital pada saat kita bicara tentang stabilitasnya. Ini adalah contoh daripada antroretus dan ligamen yang memang dia punya tear atau total daripada rumputnya. Ini grade-nya, teman-teman. Kalau kita lihat ada grade, ada tiga grade dalam injuri atau ciriapada ligamen. Yang pertama adalah grade 1. Pada grade 1, itu adalah ligamen terlihat agak rusak, tetapi ada sedikit regangan dan masih bisa terjaga stabilitasnya. Jadi, kalau kita cek, stabilitasnya cukup baik. Di grade 2, regangan ligamen ini didetik dia menjadi longgar dan memang menggambarkan ACL didetik sebagai bagian daripada rumput. dan yang ketiga adalah kita bisa lihat serabut profilkan ligamennya memang sudah terpisah menjadi dua bagian dan terlihat pada saat nanti dilakukan spesifik tes, dia akan tampak adanya instabil atau stabilitasnya menjadi buruk. Nah, ini adalah basic science yang saya sudah masukkan ke materi kita yang perlu teman-teman catat pada saat kita bicara tentang ACL. Oke, yang pertama adalah panjang ACL itu sekitar 31 mm dan lebarnya sekitar 10 mm. Lalu yang kedua, jadi kalau saya bicara basic science dengan teman-teman, tentang ACL itu ada delapan bagian. Yang kedua adalah memiliki dua fiber bundle, yaitu antrimedal bundle untuk menahan antrotibia ke arah translasi dan PL menahan rotasinya. ACL mampu menahan beban hingga 250 N itu kalau di dalam konversikan ke kilogram itu mungkin sekitar 25, sekian kilogram. Lalu 2.500 itu ya. Lalu ada juga strain terjadi pada beban yang tarikannya adalah 20 persen. biasanya, biasanya. Dan gerakan aktif daripada ini extension adalah 100 N dan kalau dikilogramkan itu adalah 10,2 kurang lebih kilogram per force-nya. Saat jalan 400 N, 400 N itu sekitar 40,7 kilogram per force-nya. Dan 1.700 N saat aktivitas berakselerasi. 1.700 itu sekitar 173 kilogram per force-nya. Jadi cukup berat memang. Makanya seringkali terjadi permasalahan pada kondisi muskulostatal adalah di bagian tutup dibandingkan di bagian sini-sini penutup ke yang lainnya. Lalu open kinetic change atau knee extension terdapat tarikan pada ACL itu bukan maksimalnya adalah 15 sampai 20 derajat. Jadi pada saat kita melakukan gerakan pada extension, dia lebih sekitar 15 sampai 20 derajat, bebannya menjadi lebih buruk. Lalu plus kinetic change atau kontraks in quadricep dan hamster itu dilaporkan tidak menimbulkan tarikan pada ACL. Maka plus kinetic change ini adalah program yang sangat-sangat tepat pada saat kita bicara tentang ACL post-deconstruction pada fase-kose 1. Jadi ketegangan ACL pun yang terakhir, ketegangan ACL pada saat lehman test itu kalau kita lakukan gerakan tes spesifik pada ACL root, itu 150 newton. Kalau dipelografkan mungkin sekitar 15,20 newton. Makanya ada banyak diskusi terkait tentang ini. Maka pada saat terjadi injuri diakut, maka teman-teman disarankan untuk tidak melakukan spesifik tes, karena spesifik tes ini akan mungkin bisa jadi akan menambah daripada proses kerusakan pada ligamen ini. Ini adalah ACL dan hamstring ya. Jadi saya akan coba gambarkan antara ACL dan hamstring dan ACL dengan quadricep. Jadi teman-teman nanti bisa membayangkan apa hubungan yang spesifik atau hubungan yang serius antara kedua atau tersebut. ACL dan hamstring berfungsi menahan pergerakan dari anterior dan rotation daripada tibia. Dan saat ACL putus, maka hamstring kehilangan mekonoreseptornya. Dan hamstring yang akan menurun jumlah populisatifnya, sehingga akan menurunkan kekuatan ototnya. Maka sebetulnya PR terberat nanti pada saat kita bicara tentang post reconstruction adalah bagaimana caranya membuat kekuatan otot hamstring ini meningkat dan kembali membuat meningkatkan jumlah dari populisatifnya. Lalu yang ketiga adalah cedera ACL dapat melurunkan masa daripada latihan atau interval kontraksi dan respon. Dan ini akan menggabarkan artinya menimbulkan adanya atrofi. Saat aktivitas post-genetic change, hamstring juga sebagai aktivitas ekstensi dalam menahan gravitasinya. Jadi hamstring berperan cukup penting dalam konteks terjadinya injuri pada ACL tersebut. Lalu selanjutnya, ini adalah hubungan antara ACL dengan core resepnya sekarang. Core resep sebagai stabilisasi dinamis atau penahan goncangan utama dari peranijoin saat melakukan pendaratan. Dan core resep bertanggungnya untuk ekstensi daripada lutut, serta saya pikir teman-teman tahu, pada open kinetic change, ini ekstensi beban kuncak core resep terhadap ACL pada derajat 30 atau 15 dan menurut bayinan di 2015, seorang atlet saat mendarat aktivitas quad resep dapat menghasilkan sekitar 6.000 newton pada ACL. Saya terbayang, 6.000 newton itu kalau dikonversikan, itu sekitar 611 ke 20 force. Jadi cukup besar. Makanya kita awal, tadi saya awalnya dengan bagaimana ligamen itu sebetulnya tidak mudah putus atau ruptur sebetulnya. Karena memang dia punya daya harga yang cukup berat dan memang bisa membuat lutut menjadi terfasilitasi dengan baik. Lalu selanjutnya, bahwa aktivitas quad resep yang adekuat saat mendarat bisa merusak ACL jika tidak ditopang dengan hamstring yang kuat. Nanti kita akan bahas di belakang bahwa ternyata balance antara hamstring dan quad resep harus terbangun dengan baik pada atlet. Karena kalau sudah terjadi muscle imbalance, maka akan mengeluarkan beberapa perusahaan, termasuk ligamen pada ACL. ACL injury. Jadi kalau kita lihat terjadinya ACL injury ini, teman-teman nanti bisa bayangkan bagaimana terjadinya. Jadi pada awal fase ini, kerusakan pembuluh darah akan menyebabkan keluarnya platelet namanya, yang berfungsi sebagai hemostasis. Platelet akan menutupi vaskuler yang terbuka dan juga mengeluarkan substansi faso-kontriksi yang mengakibatkan pembuluh darah kapiler dari faso-kontriksi itu sendiri. Dan selanjutnya, terjadi penempatan endotel yang akan menutup pembuluh darah dan periode ini berlangsung 5 sampai 10 menit dan setelah itu akan terjadi faso-dilatasi kapiler dan akibat dari faso-dilatasi ini, maka kita bicara tentang histamin dan kinin, serotonin, dan sitoken. Jadi histamin juga menyebabkan peningkatan permeabilitas dari feina, sehingga cairan plasma, darah yang keluar dan tumbuh darah, dan masuk ke daerah luka, dan secara klinis terjadi udema. Jaringan dan keadaan lingkungan tersebut menjadi asidosis, dan secara klinis, faso-dilatasi ini ditandai dengan eritema, contohnya, adanya rasa hangat, sensasi hangat pada kulit, dan pasti udema, rasa sakit, dan berlangsung di hari ketiga, bahkan hari keempat. Biasanya, ini adalah kondisi-kondisi yang terjadi pada kondisi injuri pada CLI. Lalu, mekanisme injurinya, saya coba tayangkan sedikit video terkait tentang bagaimana mekanisme daripada terjadinya injuri. Kita lihat, sebetulnya, nanti di dalam replay, kita bisa lihat bagaimana posisi daripada pemain basket yang berwarna biru ini. Jadi, pada saat dia mencoba untuk dribbling, maka terjadi gerakan six-set, dan tubuhnya berputar atau rotasi, lalu dengan posisi lutut yang memang tidak tepat. Ini kalau kita lihat, saya cepatkan sedikit. Maaf, Pak Ekor, ini gambarnya belum terlihat. Kenapa, Pak? Videonya belum terlihat, Pak. Oh, belum ya? Coba sebentar. Oh, iya, coba sebentar ya. Saya share dulu. Saya share videonya. Tadi saya belum keluar ternyata. Masih menggunakan PPT-nya. Nah, kita lihat, teman-teman. Saya coba ulangi gambarnya. Kita akan lihat, penelisannya bersama terkait tentang bagaimana posisi dribbling, dia berputar rotasi, dan up. Oke, di situ terjadi bagaimana Liga Main HCL terulur dan mungkin bisa jadi menjadi tir. Jadi, kita ulangi sedikit lagi. Kita lihat bareng-bareng, kita lihat sama-sama. Pada saat dribbling, buat putar, dia punya rotation, dan akhirnya, up. Oke. Jadi, posisinya yang dilakukan oleh pemain basket saat dribbling tadi, itu adalah contoh bagaimana mekanisme terjadinya injuri yang memang seringkali terjadi pada kondisi ACL. Ini adalah kondisi, faktor-faktor yang pengaruhi terjadinya injuri yang tadi, contohnya seperti kita lihat. Yang pertama adalah adanya neuromuscular dan, ini faktor intrinsiknya, neuromuscular dan biomekanik daripada injuri saat landing dan pivot. Jadi, kalau kita lihat tadi, bagaimana caranya dia melakukan gerakan biomekanik daripada tubuhnya yang sedikit rotasi, lalu dia menumpukan kakinya sebelah kiri, lalu gerakan pivot. Pivot itu adalah gerakan memutar, teman-teman. Rotasi dari satu posisi ke posisi lain dengan kaki yang memang masih tidak berlumpu. Lalu, imbalan masal daripada kondisi, seringnya. Ini yang seringkali terjadi, kalau kita bisa lihat beberapa kasus, biasanya adalah pasien pada saat setelah melakukan proses fisioterapi, dan pada saat dari, biasanya terjadi muscle imbalance pada kondisi dan hamster. Yang ketiga adalah defisit kontrol dalam masalah kering, yang memang tidak bagus karena posisinya dalam rotasi. Dan muscle patik, atau bisa jadi karena aktivitas atau kegiatan yang terlalu lama dilakukan, dan akhirnya itu membuat stabilitas daripada otaknya menjadi lebih tidak baik. Dan akhirnya adalah faktor psikologis ini biasanya dipengaruhi oleh faktor-faktor terkait tentang injuri sebelumnya. Dan yang terakhir adalah female athlete punya melingkis faktor seni yang memang lebih lexit dibandingkan yang laki-laki. Dan akhirnya memang kemungkinan besar untuk terjadinya. Injuri pada HCL cukup besar. Ini kita lihat ada gambar di atas daripada gambar yang Anda terbiasa adalah gerakan rotasi pada bagian femornya, lalu di bagian upper-nya, lalu di lower-nya dia ke arah sebaliknya. Dan itu biasanya akan mengulur daripada HCL-nya. Ini adalah faktor ekstensifnya. Selain intresif, ada ada faktor ekstensifnya. Yang pertama adalah kontak injuri. Yang kedua adalah cedera HCL. Yang kedua adalah paling banyak, ini adalah datanya di 2013, ditemukan pada warna dengan suhu yang sangat panas. Jadi, kalau kita bicara dengan suhu yang panas, maka ini adalah hubungannya tentang atas daripada seolahraga. Mungkin teman-teman sudah pernah baca atau pernah tahu terkait tentang ini. Kenapa suhu yang panas bisa mengakibatkan para atlet atau para pasien itu berkemungkinan untuk terjadinya injuri. Jadi, saat kita berolahraga itu berlangsung terdapat yang namanya perubahan pada sistem fisiologis di dalam tubuh manusia. Jadi, perubahan tersebut terjadi pada sistem daripada kerja otot, sistem kardiofaskuler, lalu sistem pernafasan, dan juga mekanisme pembuangan panas yang harus dilakukan oleh tubuh. Saat aktivitas olahraga atau aktivitas yang terlebih-lebih tadi dilakukan, maka terjadi perubahan metabolisme pada tubuh kita. Peningkatan hingga 20 kali lipat dibanding aktivitas normal terjadi pada saat kita berolahraga. Misalnya, perubahan pada sistem otot. Jadi, ambilan daripada glukosa dari darah oleh otot rangka, misalnya, yang sedang berkontraksi dapat meningkat mungkin sekitar 30-40 kali. Yaitu, kalau dihitung dengan angka rata-ratanya mungkin sekitar 0,1 bilmol per menit pada waktu istirahat, dan menjadi 3-4 bilmol per menit. Jadi, peningkatannya cukup tinggi. Lalu, dari, tergantung juga intensitas dan durasi latihannya. Untuk mendukung kebutuhan ambilan glukosa tadi dari darah, maka sistem kardiofaskuler melakukan respon dengan meningkatkan gajah jantung. Dan akhirnya, curah jantung jadi meningkat. Pada olahraga maksimal, curah jantung meningkat dari 5 liter per menit menjadi 20-25 daripada liter per menit. Sehingga, respon yang diberikan oleh sistem pernafasan adalah dengan mempercepat rekuensi nafas karena peningkatan kebutuhan oksigen yang memang dibutuhkan oleh paru dan pelepasan karbon dosa dani. Nah, konsumsi oksigen ini akan meningkat 5,7 saat kita duduk misalnya. Bisa minta tolong sebentar. Saya kan tadinya host. Ini tadi settingnya berpindah. Jadi, minta tolong saya dijadikan host ya, Pak. Yang atas nama Sugiono FDR Polkastar. Klik saja di partisipan, terus klik di more, terus saya dijadikan host. Biar bisa men-setting kegiatan. Ini banyak suara-suara dari yang... Pak Sugiono FDR Polkastar itu... Terima kasih, Pak Sugiono FDR Polkastar. Saya bisa lanjutkan. Oke, lanjutnya, Pak. Terima kasih, Pak Sugiono. Jadi, terakhir saya sampaikan adalah konsumsi oksigen meningkat itu 5,7 saat kita duduk istirahat seperti ini dan meningkat menjadi 21 saat kita lakukan kegiatan aktivitas seperti olahraga. Nah, respon pelepasan panas dilakukan oleh tubuh dengan mengalirkan panas melalui bulu darah untuk dibawa ke permukaan kulit, sehingga panas menjadi proses yang disebut dengan proses evaporasi. Nah, proses pelepasan panas ini adalah tujuannya untuk menstabilkan tubuh, teman-teman. Jadi, merupakan hal yang penting sebetulnya untuk mengurangi faktor daripada resiko panas tersebut. Nah, ini terjadi pada saat kita berwarraga di suhu yang cukup panas. Maka, kita bisa bayangkan bagaimana tubuh kehilangan begitu banyak cairan dan akhirnya berkemungkinan besar untuk terjadinya injuri. Dan selanjutnya adalah level kompetisinya. Apakah itu amatir atau profesional, tentu saja akan sangat berpengaruh terhadap proses terjadinya injuri atau cedera. Lalu, rumput. Rumput artifisial lebih tinggi memungkinkan terjadinya tingkat injuri pada ACL dibandingkan dengan rumput alami. Karena ada berarti banyak catatannya bahwa rumput artifisial ini biasanya adalah rumput yang dibuat dengan menduplikasi daripada rumput aslinya. Sayangnya adalah permukaan daripada rumput artifisial ini biasanya lebih keras dan isinya, biasanya kalau teman-teman lihat di lapangan pulsal contohnya, itu adalah banyak sekali biji-biji karat di dalamnya karena memang untuk mencoba menyamakan daripada seperti rumput aslinya. Tapi sayangnya tadi, dia punya tingkat daripada tumpuan menjadi lebih keras dan memang biji-biji karat tersebut membuat permukaan menjadi tidak stabil. Akhirnya bahwa ketidakstabilan tersebut dihubungkan dengan bagaimana kinerja daripada ligamen sebagai stabilis tali lutut yang memang digunakan bekerja lebih gudah. Terima kasih. 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 di dalam genetik ini adalah sebuah eksersis yang aspeknya adalah distal dari ekstremitas atau akhir dari antai terjauh dari tubuh itu bergerak lebas dan tidak tetap contohnya gerakan-gerakannya adalah seperti hapsing curl, teman-teman bisa lihat hapsing curl adalah bagian distal dari ekstremitas dia bergerak lebas dan memang tujuannya adalah meningkatkan kekuatan otor dan itu tidak dibutuhkan pada saat kita bicara di fase akut maka ini akan kita akan pakai atau kita akan gunakan pada saat kita bicara tentang bagaimana caranya meningkatkan kekuatan otor nanti di beberapa fase setelah fase akut itu sendiri ini adalah contohnya pada ekstremitas ini perlu dicatat bahwa di ekstremitas itu ya meningkatkan tegangan pada HCL itu bisa 45 sampai lalu derajatnya itu cukup tinggi lalu fleksi di bawah 30 derajat terjadi peningkatan gaya dorong tibia ke anterior sehingga menyebabkan leksiti atau kelemahan pada HCL ini nah spesifis eksersis per satu aktivitas otot tidak boleh dilakukan dengan menggunakan banyak otot dan akhirnya hipertrofi di open kinetic chains, hipertrofi otot dan memang ini dibersebutkan pada fase data to support atau aktivitas untuk kehidupan yang sudah siap misalnya berlari dan eksertan ini adalah close kinetic chains intinya adalah proksimal dan bagian bisa menerima pelatihan dan asisten pada saat yang bersamaan misalnya contohnya adalah pull up atau chin up dua eksersiasi ini terlihatnya sama sebetulnya pada saat kita bicara atau melihat terlaluan yang berbeda, yang satu untuk pektoralis, yang satu untuk deset jadi eksersiasi ini disebut juga close kinematic chains squat, lenses, dan push up ini adalah salah satu eksersiasi-ksers yang memang digunakan pada saat kondisi asiatur kalau teman-teman masih ingat, misalnya kemarin waktu kita bicara tentang injuri yang mencengangkan halo halo bisa pak, kedengaran teman-teman masih ingat bagaimana Mark West pada saat selesai tindakan operasi kemarin dia bisa pertontonkan di kita semua bagaimana dua hari dia bisa melakukan gerakan push up gerakan push up contohnya itu adalah close kinematic chains yang memang dalam prosesnya itu dapat dilakukan dengan kondisi-kondisi seperti yang saya bilang tadi masih akut kenapa dia bisa melakukan itu, karena memang close kinematic chains jika melakukan gerakan yang open, kinematic chains saya yakin betul dengan kondisi yang masih akut dengan jangka waktu berdua hari itu akan kesusatan untuk dikerjakan misalnya seperti itu ini adalah contohnya misalnya lalu melatih co-contraction ini adalah tipu daripada close kinematic untuk melindungi grafnya di hari-hari pertama atau di fase-fase akut lalu memberikan pelindungan lutut kata stabilisasi daripada menyulur di dini join dan mendidik kembali otot dan sendirian untuk bekerja bersama dalam aktivitas funksional ini adalah konteksnya pada tipe latihan close kinematic chains dengan kondisi pasca rekonstruksi daripada ACL ini adalah fase pertama teman-teman, kita bagi menjadi 4 fase dalam eksersisnya yang pertama ini adalah prinsipnya teman-teman, 0-3 minggu adalah latihan harus melindungi ACL-nya baru atau implant daripada proses grafing tadi yang pertama adalah kontrol inflamasi dan early motion daripada Nijo ini fokus ke full extension, teman-teman, bukan pada flexion dan mobilisasi partialan dan aktivitas parisetnya romflexi sengambur derajat itu biasanya akan mudah didapatkan pada saat intomasinya sudah turun jadi PR terberat dari kita adalah nanti pada saat 0-3 minggu adalah proses extension daripada Nijo dan hindari latihan ini extension dengan menggunakan open kinematic chains dan ini adalah menurut banyak literatur menjadi permasalahan baru karena pemilihan eksersis yang salah di awal atau pas kaki abduksi dan abduksi eksersis dilakukan lalu hindari pengumpulan darah di pembuluh darah kaki dengan menggunakan pumping nanti eksersisnya dan functional exercise upper extremity dia harus tetap dilakukan serta menggunakan mi brace atau menggunakan kaki ini adalah contohnya, ini adalah dua sisi jadi fase satu atau fase pertama pada eksersis nanti 0-3 minggu yang pertama kali dilakukan adalah contohnya adalah cold therapy, pre and post exercise 10 hingga 15 menit lalu quadriceps setting 3-5 set dalam satu kali exercise menggunakan 15-20 repetisi lalu heel sprot, lalu heel slide, sitting heel slide ada SLR dengan 0 derajat tidak boleh terbuka dulu lalu lupa telemobilization, hip abduction, ankle pump, front hang, serta full weight bearing disesuaikan dengan casing sebetulnya ukuran lebih sekitar 3 minggu kalau kita lakukan penelitian waktu yang ditutupkan untuk berlatih dengan full weight bearing ini adalah fase pertama dan ini adalah contohnya adalah ice saya akan jelaskan satu persatu di fase akut saja di fase 1 karena nanti di fase 2, 3, dan 14 supaya pasti teman-teman juga sudah sangat paham tentang itu maka biasanya menjadi pertanyaan begini apa fungsinya jadi jangan sampai ini tidak sampai ke pasien atau klien pada saat kita bicara tentang harus ada ice atau cold therapy, pre and post exercise efek fisiologis dari terapi dingin ini sebetulnya adalah fasocondriksi teman-teman pasti sudah paham juga pada saat kita dikalkan bahwa fasocondriksi dari arteriola dan venula menurunkan kepekaan daripada akhiran syarab dan dapat menurunkan tingkat metabolisme sel sehingga mengakibatkan penurunan kebutuhan oksigen pada sel-sel nah secara klinis teman-teman keseluruhan proses tadi dapat mengurangi proses kudema atau pembangkakan dan mengurangi nyeri akhirnya adalah spasmo otak dan risiko dari kematian selnya saya lebih dirilis nah para ahli juga sebetulnya berpendapat bahwa ice dapat mengurangi jumlah asam laptop pada saat kita berikan sebelum latihan dan akan mempercepat proses penghapusan daripada asam laptop itu jika dilakukan setelah daripada exercise makanya kita butuh full terapi, pre and post exercise jadi reasoning yang kita sampaikan ke pasien adalah berhubungan dengan bagaimana caranya asam laptop tadi bisa dikontrol dengan baik lalu selanjutnya adalah quality job setting ini biasanya kita harus praktekan sebetulnya karena koordinasi saya tidak bisa mendapatkan gambar yang tepat paling tidak paling tidak dilakukan dengan cara duduk bersandar pada satu sisi tembok atau sandaran yang tegak lurus posisinya adalah sebelah guru diajak pada posisi duduk lalu luruskan hip, knee, dan ankle dengan posisi seperti keduanya diluruskan dan di bagian tanah daripada kedua tungkai itu harus diberikan bola sebagai media untuk postrol-kontrol daripada tungkai bawah nah ini kalau digambar kita lihat begitu simple tapi sebetulnya di quad reset yang kita maksud adalah posisi kedua kaki lurus lalu ada ganjal sedikit handuk di bagian kotak bukan di bagian lutut persis di belakang dari celah yang lengkungan tapi agak naik sedikit di atasnya nah apa fungsinya? pertanyaannya maka kalau kita bicara dengan quad reset setting kita bicara bagaimana dengan otot unitnya nah eksersensi ini berguna untuk meningkatkan kekuatan otot yang jelas pada quad reset karena kita tidak ingin kecolongan lebih lama maka kita harus ambil jalan lebih cepat dalam membuat kontraksi otot lebih awal dan akhirnya tidak menjadi atomi nah latihan ini merupakan penguatan isometrik di mana otot berkontraksi tanpa disertai perubahan daripada panjang otot itu sendiri maupun pergeseran atau pergerakan pada sedinah akhirnya adalah ini sangat relevan dan mungkin pas dilakukan karena memang eksersensi ini bertipe isometrik dan kemungkinan terjadi injuri dengan eksersi ini secukup kecil nah quad reset setting juga dapat meningkatkan war otot selain itu juga efek latihan ini bisa memumpah daripada pembulu darah balik akhirnya adalah metabolisme menjadi lebih baik dan dapat mengurangi proses udemanya dan semua bentuk terapi dan seperti terapi latihan itu fungsinya nanti adalah memperbaiki balance lalu meningkatkan kekuatan otot terbaru pada kasus-kasus rekonstruksi daripada ACL itu latihan yang diberikan adalah ACL memang sifanya adalah ingat dari saya awal sebutkan pakai close kinematic change itu lalu selanjutnya adalah hair drop hair drop sebetulnya ini bukan gerakannya bukan melakukan flexion dan ekstensi daripada lutut tapi hair drop dia melakukan pressure tekanan cara ekstensi yang tadi saya bilang bahwa PR kita di masa pertama adalah bagaimana caranya lutut bisa full ekstensi dibandingkan harus mencari daripada flexion daripada lutut jadi hair drop dilakukan ini tujuannya adalah untuk menambah kekuatan otot jelas lalu range of motion pada saat kita bicara tentang ekstensi dan juga prosedur pelaksanaannya dia sebetulnya seperti hot relax kontraksi isometrik lawan tahanan lalu diikuti dengan relaksasi dan hasil dari relaksasi ini adalah sifatnya autogenic inhibition dimana tendon golgi akan menghibisi daripada keterdangan otot sehingga terjadi pengguluran atau stretch pada jaringan otot dan mengalami yang mengalami pemedik akibat daripada postreconftriksinya itu sendiri ini adalah dilakukan selama 5 menit rata-rata ini adalah use slide sama-sama kita tahu use slide dengan menggunakan towel atau terapen maka tujuannya pasti adalah untuk menambahkan daripada range of motion dengan bantuan towel atau dengan menggunakan terapen karena dia terdapat gerakan pop contraction di dalamnya ini adalah 3-5 set dalam 15-20 repetisinya ini adalah single stage sama juga seperti tadi pendendence supaya gerakannya lebih baik di 3-5 set dalam 15-20 repetisinya ini adalah SLN SLR dalam catatan adalah normal graduate kondisi extension di sana itu tujuannya adalah untuk mengembalikan lingkup gerak sendis normal jelas di kondisi extension dan dengan waktunya cepat dapat menurunkannya ternyata SLR dan dapat menambahkan fleksibilitas pada otot hamster serta diharapkan dapat meningkatkan metabolisme dan fleksibilitas daripada kondisi-kondisi yang kurang baik itu dilakukan 1-3 set dalam 15-20 repetisinya dan ini penting yang selanjutnya adalah patel mobilisasi arahnya adalah media lateral lalu ada ke arah gerakannya di patelak jadi itu teknik untuk melakukan mobilisasi ini penting karena tujuannya adalah untuk mengembalikan rentang gerak daripada patelak selama rehabilitasi di pigment anteriornya nah kalau atau jika patelak tidak bisa bergerak dalam alur femur yang normal maka dia akan sangat berpengaruh terhadap kinerja daripada sendi lutut yang tidak bisa melakukan flexion atau memanjang dengan baik maka track patelak mobilisasi perlu dilakukan di awal fase untuk menjaga supaya alur femurnya ini menjadi sangat baik selanjutnya adalah hip abduction hip abduction ini kita bisa alurkan geraknya seperti ini di fase awal tidak perlu menggunakan terabene exercise karena ini akan naik dan meningkat posisnya dengan penambahan-penambahan daripada dumbbell beban atau bahkan terabene exercise nah ini dilakukan 1-3 saat dalam 10 repetisi tujuannya adalah menangani daripada kelemahan daripada otot-otot stabilisatornya contohnya di glut ada glutius maximus glutius medius yang memang pasca imobilisasi atau pasca operasi biasanya akan terganggu dan ini biasanya bisa dikombinasikan ditingkatkan biasanya menggunakan bentuk latihan yang lain seperti ada crumb cell atau stabilisasi pada glut atau glut exercise selanjutnya adalah hip abduction sama seperti tadi hanya bedanya adalah ke arah aduksi kalau tadi ke arah antide kita juga kombinasikan dengan aduksinya ini adalah ankle pump ini juga perlu dilakukan di fase-fase awal karena memang biasanya dia akan terjadi masalah pada kudema terutama dan ankle pumping ini mekanismenya penting dalam proses sirkulasi darah misalnya maka dia akan kembalikan diri ke ekstremitas bawah diri pada jantung dan muka darah ke jantung oleh kontraksi ototnya maka latihan ankle pump juga sering digunakan untuk menghilangkan edema dan bencegah thrombosis atau terjadi thrombosis pada vena bagian dalam atau kita biasanya sebut dengan diphti atau dipvena thrombosis yang terkait dengan tirah baring atau adanya pascal operasi ini penting lalu ini adalah pronghang pronghang kita lakukan gerakannya saya tidak punya videonya maka di pronghang ini bicaranya tentang menambahkan extension ini dengan menggunakan dia gravitasi sebetulnya jadi sebetulnya biasanya tidak cukup dengan gravitasi maka dia ditambahkan dengan gerakan seperti extension ini atau meluruskan dua arah lutut extension dengan cara penuh tempatkan juga kalau dia punya pin sudah mulai relis maka tambahkan beban pasir di bagian ujung-ujung daripada kaki sehingga ada beban yang bisa menambahkan ke arah extension yang terakhir pada fase pertama maka kita bicara terakhir di fase pertama ini kalau sampai tiga minggu tadi saya sebutkan ini sudah mulai dikenalkan bagaimana pasien itu harus mulai dengan tumpuan fluid bearing atau yang menggunakan jumlah dari berat badan yang diberikan ini biasanya di bagian tubuh atau bagian acil yang terkena terus-terusnya biasanya kita bisa tambahkan beberapa persen daripada beban tubuhnya jadi gambaran persentase dari ubat tubuh biasanya kita akan sesuaikan dengan kondisi pasiennya di saat itu apakah masih ada pain yang berlebihan atau tidak biasanya paling sering adalah di play and test ada dua hal yang perlu diperhatikan yaitu adalah adanya pain dan adanya UDP nah ini contohnya di fase pertama di fase kedua teman-teman sudah mulai concern pada progresivitas terima dari muskular control dengan gatenya dan balance training itu 4 sampai kurang lebih 10 minggu latihan fase ini dilanjutkan untuk melindungi grafnya tetap yang pertama menjadi fokus teman-teman adalah full extension lalu yang kedua adalah refleksiminya di angka 110-120 derajat karena inflamasi prosesnya sudah mulai berlalu lalu tingkatkan proprioception dan neuromuskular controlnya dengan menggunakan close genetic change tetap di fase kedua ini dan weight-bearing yang lebih matang dengan normal kit atau repair meniscus weight-bearing pada timbul ke-6 nah ini adalah contohnya dan ini adalah dosis ya full terapinya tetap sekitar 10-15 menit kita harus dipakai kita akan lanjutkan di fase kedua dengan ice-nya lalu ada clam cell untuk meningkatkan exercise pada abduksi dan abduksi daripada limbnya tadi ada static base cycle mulai dilakukan untuk mengenalkan paksa terhadap peningkatan kardio-paksularnya lalu hamset lalu ada single leg standing lalu ada half squat lalu two rise langes lalu ada full procreel dan gate training beserta dosisnya kalau yang bisa lihat kita ada clam cell dengan pertama dengan menggunakan terapain exercise kita bantu dengan posisi tidur berbaling dengan miring lalu gerakannya adalah pemuka daripada atau APD daripada hipnya lalu static cycle lalu ada hamstring nah di single leg standing itu kita bicara tentang proprioceptor kita bicara tentang mengenalkan bagaimana klien atau pasien untuk kembali mengingat bagaimana konseptor harus kembali bekerja kalau kita bicara tentang itu kita kenal dengan reseptor kita masih ingat dengan reseptor sensoris yang memang pekerjaannya adalah menyampaikan informasi tentang posisi sendi tekanan dan kegangan otot menuju ke otak latihan single extending atau prog receptor ini sebetulnya penting untuk dilakukan di fase kedua kalau teman-teman masih ingat bahwa prog receptor ini adanya di muscle spindle bulgitendon organ dan jaringan daripada kapsul ligamen nah latihan prog receptor tujuannya adalah untuk mengembalikan kemampuan neurosensoris pada kapsul ligamennya yang cedera tadi dan meningkatkan sensibilitas afren perifer bagian tubuh yang tidak mengalami cedera untuk mencegah terjadinya cedera berulang maka ini penting dan biasanya fisioterapis memberikan latihan prog receptor pada pasien contohnya pasca ACL itu untuk mencapai kestabilan keseimbangan daripada lutut dan mencegah terjadinya ini penting untuk program latihan ini juga dilakukan tentu gerakan-gerakan yang memang dikenalkan di fase kedua yang seringkali kalau kita lihat gerakannya itu seringkali tidak tepat karena langes dilakukan dengan berdiri rendah tetapi dorongannya ke depan yang tepat adalah dengan menjaga posisi tubuh menjadi tetap lurus lalu dia turunkan secara sejajar dan ini tajanya untuk balance dan juga membuat energi kodosokannya menjadi baik ini fase kedua ini fase kedua dengan konsen pada strength power endurance agilitas dan stabilitas 11-12 minggu kurang lebih intinya adalah melanjutkan fase kedua dengan meningkatkan intensitasnya lalu catatannya adalah no pin dan no efficient menuju full round flex ini tadi mulai menjadi lebih tinggi lalu meningkatkan res dengan power agilitas dengan meningkatkan kardiorrespirasi tadi ditambahkan respirasi ke arah mungkin yang lebih meningkat nanti kita lihat latihannya dan latihan tetap menggunakan latihan bisa dirubah dengan open handset tentu hypertrophy yang sudah mulai dilakukan di fase ketiga ini adalah contoh latihannya total work exercise monster dengan menggunakan trabek single leg step up geometry skill specific dan jump serta landing ini sudah dikenalkan di fase ketiga dalam waktu yang ini adalah contohnya lateral walk exercise jadi nanti posisinya adalah squat dengan menggunakan terapian exercise lalu gerakannya adalah ke arah kanan dan ke arah kiri dengan sisi lateral lalu yang kedua adalah dengan single deadlift contohnya single deadlift dengan menggunakan double kita lihat fungsinya adalah balance lagi-lagi dengan single extending bagaimana berikutnya kita mencoba melatih stabilisator padahal 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 lalu monster walk sama seperti yang kita dilakukan di lateral walk cuma jalannya ke arah depan dan belakang lalu terakhir adalah step up ini juga masih di fase ketiga kita lihat focus active skill dengan drill on drill lalu sesesesifik dengan main basket kalau main bola maka dia sudah mulai passing dengan bolanya dengan single extending misalnya lalu jumping dan landing kita akan lihat bagaimana jumpingnya apakah betul menggunakan posisi simetris atau bahkan asimetris apakah landingnya masih sangat berisik pada saat di landing atau sudah mulai silent dengan menggunakan konsing yang tepat ini fase ketiga dan di fase keempat kita fokus pada contohnya seperti 17 sampai 25 nah ini kan Pak Eko sebentar saya setting mood semuanya nanti saya hidupkan lagi sebentar baik silahkan karena error terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih di fase terakhir atau fase keempat yang sudah siap untuk menaukan aktivitas kehidupan sehari-hari kalau apa namanya di support latihan fase 3 tetap ditingkatkan dengan antaraktas yang lebih tinggi dengan full drop muscle stemnya 12% tetap ada isofinatic test agility test dengan menggunakan test di tahan kardu pascual ini contoh latihan dan ini ada dua sisi latihan hyper trophy single leg jump landing ini semua dilakukan di fase keempat dan waktunya adalah 17-30 minggu ini adalah visual daripada latihannya fase keempat ada single leg jump landing dan juga latihan hyper trophy dengan menggunakan plus kinetic cc atau dengan makan open ini dia fase keempatnya running jogging dan juga akselerasi itu dilakukan di fase keempat yang mulai dikenalkan untuk berlari dengan cepat berhenti lalu tiba-tiba screen kembali kinetik test hop test sudah lakukan di 90% dengan single hop test ini adalah test agility dengan menggunakan t-test agility itu lukas keempat terakhir di saat terakhir terima kasih 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 Masih di klinik Tapi kalau dia sudah di fase 4 Biasanya kita sudah bisa masuk Bergabung dengan teman-teman Di satu klubnya Tapi dia menggunakan metode Latihan yang sangat berbeda Dengan tim sejauh Jadi Kapan waktu yang tepat untuk Kembali bisa berlatih Sesuai dengan Skalisasi daripada cabang olahraganya Itu adalah biasanya di fase 4 Tapi proses latihannya Dipisahkan Masih dipisahkan Dengan teman-teman yang lainnya Karena memang Program latihannya Masih sangat berbeda Jadi kalau kapan Itu berarti di fase keempat Kalau program latihannya Dari awal memang sudah ada program latihannya Tapi kalau untuk bergabung Ke teman-temannya Saya pikir nanti Dia mulai masuk di fase keempat Kemudian Nibris untuk melindungi lutut Ke arah gerakan fleksi Atau ekstensi Nibris Jadi penggunaan Nibris ini Digunakan untuk Melindungi Gerakan lutut ke arah mana Sangat terlihat Jadi begini teman-teman Pada saat kita bicara tentang post Reconstruction Maka Gerakan Kalau teman-teman lihat Guideline-nya Pas keoperasi beberapa jam Itu sebelum dia Mulai eksersis itu Proses pada saat dia turun Dari bed itu Maka yang kita jaga Dari posisi extension Jadi Posisi itu Nggak boleh Sampai ke flexion Dan kembali Karena kalau di flexion Gerakan kompleksi tadi Akan mengakibatkan Yang dikhawatirkan adalah Terjadinya Uluran atau tarikan Daripada Graf yang Dilakukan pasca Daripada Reconstruksinya Maka yang sebetulnya Dijaga adalah Supaya posisi Nih itu Tidak terjadi Gerakan flexion Yang terlalu over Di fase-fase awal Maka Kalau teman-teman Perhatikan Turun dari bed Sekalipun itu Kita harus jaga Pada tungkai Lutut Yang rekonstruksi Itu harus tetap extension Jadi Breast penggunaannya Di fase-fase awal Adalah untuk Menjaga supaya Stabilitas ototnya Berkontraksi Jadi kalau teman-teman Logikan begini Pada saat kita pakai Brace Maka Otot itu Secara pasif Sebetulnya Pada saat Depressure Maka dia akan Terjadi Contriction Atau Proses Apa namanya Protect Nah Proses protect Tadi Pada bagian Lutut tersebut Dibutuhkan Karena Kondisinya Saat pasca Pre-kontraksi Memang terjadi Kelemahan Dan Unstabil Maka Kalau jawabannya Adalah untuk Karamanan Gerakannya Adalah Supaya Tidak terjadi Gerakan Atau Tumpuan yang Terlalu Hebat Sebetulnya Bukan Extensi Atau Flexi Tapi Gerakan Protect Protect Daripada Otot Di sekitar Lutut Yang saat ini Seligamen Tidak mampu Membuat Stabilisator Maka Mencoba Untuk Difasilitasi Dengan Menggunakan Bridge Kalau Arahnya Kemana Flexion Adalah Arah Yang Untuk Awalnya Emang Dihindari Seperti Itu Tidak Bukan Tidak Selesai Gerakan Flexi Otomatis Terjadi Tapi Gerakan Extensi Itu Merupakan VR Yang Lebih Dibandingkan Gerakan Flexi Kemudian, untuk cedera ACL sebelum tindakan rekonstruksi, perlu pre-rehab atau tidak? Tujuannya apa? Dan programnya seperti apa? Baik, pertanyaannya baik sekali. Dan ini sebetulnya yang sedang di proyek yang sedang dikerjakan oleh banyak teman-teman di peryembunan terkait tentang pre-rehabnya. Jawabannya sangat penting, teman-teman. Karena sama seperti misalnya kasus di kesehatan wanita misalnya. Kali kita bicara tentang persalinan. Maka senam hamil misalnya. Senam hamil itu dikerjakan karena memang bicara tentang bagaimana kesiapan psikologisnya si pasien sebelum menjalani proses daripada persalinan. Sama juga seperti ini, di kami di rumah sakit saat ini. Karena memang kebetulan spesialis, seperti spesialis ortopedi-nya sangat terbuka. Dan memang tidak menutup informasi dari perkembangan teknologi. Maka beliau sangat percaya bahwa pasien sebelum melakukan tindakan rekonstruksi. Biasanya yang menjadi target utama beliau adalah supaya tidak terjadi adanya banyak pendarahan pada saat proses operatif. Itu dibutuhkan adanya eksersis beberapa misalnya. Contohnya isometrik eksersis. Yang memang digunakan atau bertujuan untuk mencegah terjadinya proses pendarahan yang begitu banyak pada proses tindakan operatif. Waktu itu, sebelum ada rekonstruksi bersifat atau skopi, itu masih dibedah. Nah, itu masih sangat dibutuhkan sekali di fase eksersis di proses. Nah, untuk saat ini, eksersis ini biasanya ditujukan untuk bagaimana caranya eksersis atau gerakan aktivitas-aktivitas yang bisa dikerjakan pas ada rekonstruksi. Jadi, sangat penting jawabannya. Dan saat ini, sama seperti cita-citanya dokter dadang yang ada di Solosara, di klartian sana, bahwa setiap kali kita operasi, maka bisa terap dihadir di dalam OCA dan melihat bagaimana prosesnya. Sekaligus, nanti setelah pas keoperasi, itu ada proses di mana dia melakukan satu gerakan-gerakan yang memang tunduknya adalah untuk melihat apakah pengguluran sudah terjadi dengan baik atau tembak. Sangat penting, dan bisa teman-teman aplikasikan nanti layanan karena memang sangat membantu dari segi psikologis pasiennya sebelum melakukan tindakan otoskopi, serta terjadinya hal-hal seperti contohnya proses pendaraan yang terlalu berlebih efek akibat daripada tindakan operasi. Itu ibu. Ini mungkin bisa saya bacakan sekali lagi. Apakah ada batasan waktu keperiod selang waktu antara terjadi di jadah sampai dilakukan reskonstruksi ACL? Ya, baik. Karena ini juga sangat baik. Jadi, setelah terjadinya total tier pada ACL misalnya, lalu pada saat kita lakukan memang spesifik testnya, tadi saya bilang lebih dari 55 mm, maka biasanya begini, tidak akan dilakukan proses tindakan itu jika masih dalam konteks kondisinya masih akut. Karena masih ada UDMA dan masih ada P. Jadi, memang dia akan coba untuk rilis dulu di fase akutnya dia sudah mulai terlewati, maka baru dijadwalkan untuk tindakan otoskopi atau rekonstruksi. Nah, ini biasanya, kalau di ACL, kita bicaranya goal period bukan seperti pada kasus-kasus centra pusat, misalnya seru, maka kita bicara tentang waktu sekian. Tapi, teman-teman, hasil diskusi kemarin itu terkait tentang kapan waktu yang tepat adalah semenjak dia melalui masa fase akutnya, maka sebaiknya, secepat mungkin, untuk dilakukan proses rekonstruksi, karena ini kalau yang ternya adalah total yang memang harus dilakukan rekonstruksi, karena ini akan sangat berpengaruh terhadap struktur daripada jaringan yang ada di lutut. Pada saat ACL terjadi, ternya adalah total tier, maka stabilitas akan berkurang. Nah, pada saat bicara tentang itu, kita bicara tentang postural-kontrolnya, karena posisi impec, tekanan pada seni lutut, menjadi berubah. Nah, tadi saya sudah sampaikan bahwa adanya kerusakan pada kondisi ACL ini akan berpengaruh terhadap bagaimana daya tumpu di lututnya. Semakin lama, kita tunggu untuk proses rekonstruksi dengan kondisi total dari ACL-nya, maka yang dikhawatirkan adalah kerusakan daripada fat, cartilage, lalu meniscus, bahkan bisa jadi karena perubahan yang salah dalam jangka waktu yang lama, akan merubah juga pola jalan, dan akhirnya membuat pasien atau kain menjadi kurang optimal dalam aktivitas fungsi. Jadi, kalau bukan periode, masa akut itu terlewati, maka di saat itulah dia sudah mulai dijadwalkan untuk proses kartoskopi atau dekonstruksinya. Mungkin itu, Ibu. Jadi, memang kondisi periode pada kasus ACL ini beda dengan kasus pada seperti itu. Sistem selapusaha. Karena kalau kerusakan pada sistem selapusaha, mungkin sekitar 3-9 jam, dan dia harus masuk ke putus suplen nutrisi dan oksigen lebih banyak, sehingga bisa meminimalisasi daripada kerusakan pada jaringan otaknya. Tapi kalau di kami, di ACL, biasanya dia akan selesaikan dulu kasusnya. Ini satu lagi enggak, Pak Eko? Sebetulnya banyak banget pertanyaannya, Pak Eko. Tapi memang ada beberapa yang nanti belum bisa terjawab di sini. Ini, apakah ada rumus atau garis besar perbedaan dosis latihan pada atlet dan pasien biasa pasca risk kondisi ACL? Betul-betul di rumah sakit kami bukan cuma atlet, tapi juga ada juga pasien-pasien yang memang hanya harus kembali ke dapur, harus kembali ke kantor, karena memang hobi biasanya. dan ini angkanya cukup besar, Ibu. Jadi, kalau kita lihat persentasinya, bahwa yang injuri ACL ini kebetulan yang paling banyak di kami, itu malah sebetulnya bukan atlet, tapi amatir, yang hobinya contohnya pelutang, kemudian sekalian sekalian-sekalian. Kalau untuk program latihan, jelas berbeda. Sangat berbeda ya. Kalau untuk program latihan yang dilakukan untuk atlet, dan untuk yang hanya kembali ke kantor tanpa keluhan nyeri, lalu bisa naik turun tangga tanpa keluhan, itu sangat berbeda. Contohkan di awal gerakan, misalnya, tadi saya bicara tentang quadriceps strengthening, misalnya, di quadriceps strengthening di awal, mungkin kurang begitu banyak perbedaan. Tapi pada saat saya bicara di fase-fase seperti saya bilang tadi, butuh agility, maka di situ yang membedakannya. Kalau yang di atlet, maka saya butuhkan contohnya drill, pound drill, segala macamnya, sampai t-test dengan running-nya kanan dari depan belakang. Kalau untuk yang harus kembali ke kantor, tidak harus melakukan hal yang seperti itu. Jadi, untuk dosis, jawabannya, Bu Dwi, sangat berbeda. Ngata. Mungkin sebetulnya nanti bisa kita lanjut lagi, Pak Eko, karena memang ada beberapa pertanyaan itu, belum semuanya bisa terjawab di sini. Mungkin nanti ada beberapa teman yang ingin bertanya, bisa lewat-lewat Pak Eko, lakukan gini. Mungkin ada closing statement dari Pak Eko. Baik, teman-teman sekalian, ada banyak kasus yang dikeluhkan oleh teman-teman ortopedi terkait tentang penanganan ACL, pas dekonduksen, terkait tentang bagaimana program-program daripada teman-teman bisa rapi, dan akhirnya hasilnya kurang begitu maksimal. Mungkin yang ingin saya seakan, yang pertama adalah, teman-teman, pada saat melakukan exercise di beberapa fase yang harus menggunakan popioseptif dan muskular muskular daripada otot, maka jangan pernah tidak menggunakan alas kaki atau sepatu yang baik. Ini yang pertama. Ini sangat berpengaruh betul terhadap terjadinya kondisi muscle imbalance. Jika terjadi muscle imbalance, maka yang akhirnya menjadi PR besar buat kita adalah kemungkinan untuk terjadinya injuri itu sangat besar kembali. Jadi, ini penting. Sebetulnya simple. Karena kalau kita lihat di YouTube, mungkin teman-teman lihat di uploadnya video teman-teman sekalian, pada saat kita melakukan exercise, maka jangan pernah tidak menggunakan sepatu atau alas kaki yang memang ekonomis. Ini sangat penting. Karena dengan menggunakan kaki telanjang, itu akan sangat berpengaruh terhadap proses daripada base of support, kalau kita sebutnya, kalau kita seingat, bagaimana fondasi daripada bagian tubuh, bagian bawah untuk exercise, dan berpengaruh betul terhadap bagaimana postural control. Jadi, lakukan itu. Lalu, yang kedua adalah, jangan sampai, saya tidak bilang, jangan terlalu takut, jangan terlalu berani. Tapi, kita harus lihat, tadi yang saya sampaikan adalah poin-poin yang menurut saya, yang bisa dijadikan standar pada saat bicara tentang post-agric construction. Jadi, ada dosis, ada gerakan, ada tipe latihan yang memang teman-teman bisa ambil sebagai guideline. yang tepat pada saat kita bicara tentang penanganan pada ACL fase rekonstruksi. Karena open change dan close change yang terkesan simple pada saat teman-teman aplikasikan itu di fase yang kurang tepat akan berpengaruh terhadap hasil daripada exercise yang teman-teman lakukan. Jadi, pengalaman kami di lapangan adalah banyak sekali pasien-pasien yang telah melakukan exercise dan melakukan program latihan di satu klinik atau rumah sakit tertentu. dan harus mengulang kembali program latihannya karena memang tidak dalam konteks standar yang tepat dalam melakukan proses klinik. Tidak sabar atau bahkan terlalu sabar. Dan akhirnya periode-periode dari fase ke fase menjadi tidak tepat. Akhirnya adalah pasien atau klien menjadi sangat berubah dari konteks postural begitu juga tentang gate control. Dan akhirnya kalau atlet maka ini akan berpengaruh terhadap prestasi. Jadi, itu poin penting yang menurut saya harus disampaikan, Bu Dwi, supaya teman-teman memiliki gambaran bahwa ternyata HCL Postal Conduction memang punya standar pelayanan atau penanganan yang harus sama dan memang harus punya konsen yang sama dari satu misi terhadap dan yang lainnya supaya hasilnya cukup. Buat saya itu untuk kali ini. Terima kasih Pak Eko. Saya sibukkan sedikit. Bahwa fisioterapis pun disini bisa berperan pada pre-rehab list sebelum reskonstruksi yang tadi sudah disampaikan oleh Niko. Kemudian kita jangan takut untuk menangani pasien pasca reskonstruksi. Yang penting kita tahu dosisnya, gerakannya, ganti pelatihannya untuk baik pasien ataupun untuk atlet. Tentu Pak Eko. Terima kasih sekali Pak Eko atas ilmu yang sudah di-sharekan ke kita. Semoga suatu saat bisa memberikan ilmu tambahan kepada kita lagi. Terutama ini banyak yang teman-teman ini semuanya kan generasi muda ya Pak Eko. Jadi memang semangatnya masih tinggi untuk belajar. Tentu Pak Eko. Tentu Pak Eko. Tentu Pak Eko. Tentu Pak Eko untuk semuanya mohon maaf. Kiranya ada yang kurang tepat bahkan kurang pas buat teman-teman. Jika nanti ada hal yang memang bisa di-confirm secara personal. Tentu Pak Eko silahkan saya terbuka dan akhirnya memang bisa diskusi secara baik. Tentu Pak Eko. Tentu Pak Eko. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai ketemu lagi lain kesempatan. Tentu Pak Eko. Ini kita foto sebentar. Sudah Budwi. Sampun Budwi. Sampun. Sampun. Pak Sugiono sudah foto dengan curi-curi tadi. Sudah. Banyak Pak ini. Sudah live juga ini Pak di Youtube. Oh live Youtube juga. Iya banyak teman-teman dapat salam. Oke. Salam kembali. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi Pak Eko. Terima kasih. Ini saya nunggu wisudanya sebetulnya. Kapan saya wisudanya. Menyesal ya Pak? Nanti dengan online. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Semangat terus. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.